Yoyo 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 yoyo. YOYO 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 yoyo. Y будем 틀ado lagi bersama saya Korpek Gaming! Banyak yang menanyekkah dikmengsi gue pek mana pek? Vlog yang waktu ke acara YouTube? pek mana pek? Vlog yang ketemu Eli Kolin? pek mana pek? Vlog yang waktu ketemu Michael Shouw? pek pak pek pak pek pak pek Oke 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 ya ini gue beruntung banget enggak lupa record ya Jadi youtube itu mengadakan event guys Even Gatering para youtuber gaming gathering gaming jadi youtube kayak gak adain acara gitu guys itu mempertemukan antara youtuber-youtuber gaming gathering gitu ceritanya ya kan nah disitu yang datang itu semua youtuber guys banyak banget yang disitu gue gak hitungin mungkin ada 50-100 kali ya dan itu subscribernya di atas 50 ribu semua guys yang diundang ya jadi gue datang kesana cuman ya gue emang gak gak nge-vlog sih ya emang gue gak ada rencana pengen nge-vlog gitu yaudah gue biasa aja gitu jalan gue nyampe tempat itu dan bener aja rame banget guys disitu ada semua youtuber ya gue gagak apal siapa aja pokoknya rame banget deh disana nah terus disitu tuh ada banyak fan match gitu loh guys nah awalnya karena saking banyaknya kita diadu dulu nih di pubg mobile ya kan diadu di pubg mobile sampe 10 besar 10 besar nanti bakalan main mobile legend guys nah alhamdulillah gue masuk 10 besar gitu nah tapi ada satu orang yang ternyata bukan player mobile legend terus yang satunya kalo gak salah ada apa gitu ada masalah apa jadi dua orang ini gak jadi ikutan mobile legend guys akhirnya diganti sama eric olym dan michael show tadinya dia cuman ya kayak nyatin doang gitu lah namanya juga dia paling gede kan dia berdua disitu gak paling gede juga sih ada Glenn Julliver sih ya dia salah satu yang paling gede lah akhirnya sama MC nya lah tuh ya kan disuruh pilih ya 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 pilih pilih ya dia yang mau di kubu jahat sama kubu baik ya kan eric olym kubu family friendly kubu pendidikan michael show kubu toxic kayak kebalik enggak lah kebalik ya guys maksudnya eric olym tuh kubu toxic guys makanya sama MC nya disuruh pilih si eric olym udah lu pilih tim lu dah eric olym langsung teriap mana-mana sini-sini yang merasa youtuber toxic gabung sama gue akhirnya gue gabung ya kan disitu gue gabung sama reval raka terus sama Glenn Julliver terus sama Gali Stuart gue gak keapal ini youtuber semua guys ya akhirnya gue gabung lah di grupnya eric olym nih jadi tanya ya kan lawan grupnya michael show grupnya michael show juga youtuber semua cuman gue gak keapal namanya ya kan nih youtuber siapa pokoknya di atas 50 ribu semua guys ya yang gue kenal disini cuma reval raka eric olym glenjuliver sama michael show guys disini glenjuliver ngepick cyclo reval raka ngepick elkart terus eric olym ngepick jauhe terus yang satu lagi ngepick tank oke lah akhirnya tersisa gue ya kan gue udah berunding gimana nih pake marksman ya terus kata bocor-bocor jangan-jangan jangan pake marksman dua assassin aja sama satu lagi oke cuman akhirnya disini gue ya gue milih zilong karena gimana ya gue mikirnya mendingan main hero favorit gitu ya kan mumpung lagi ketemu youtuber-youtuber kayak gini ini kan kalo gak salah pada mainin hero favorit ya disini reval juga sering pake elkart kalo gak salah terus eric olym juga sering pake jauhe tuh kalo juga ngepick gue kurang paham ya gue gak tau hero favoritnya siapa dia terus disini michael show pake hayabusa guys gitu dan gimana ya emang ini parah banget sih kualitas internetnya disini bener-bener kacau banget ya kan dikasih wipi cuma wipinya time out mulu gitu jadi sama aja bohong ya kan wipi makanya rame-rame akhirnya yaudah gue pake data disini gue aja pake data nih pake data aja kadang suka nge-lag-nge-lag juga tuh gue disini daripada gue kayak ngomongin gameplay gue mending gue sambil cerita-cerita aja sih ya ketemu siapa aja disana jadi gue disana pertama banget gue ngobrol sama rival raka gue inget banget karena selebihnya disano lagi pada fokus sama acara gitu guys ya kan acara dari MC-nya kayak fun match gitu jadi kita pada duduk semuanya jadi pada fokus gitu gue gak enak juga kan mau ngeganggu gitu lagi ada quiz-quizan gitu ya kan cuman gue liat sih disano ternyata ada yang lebih telat lagi dari gue yaitu si rival raka sama eric olym sama kapten leong disitu dia telat tuh nah cuman pas banget si rival raka duduk samping gue yaudah akhirnya gue ngobrol sama dia gue ngobrol-ngobrol orangnya asik-asik baik orangnya ya emang ini gue baru pertama kali sih guys jujur aja baru pertama kali dateng ke acara youtube gue udah berapa kali diundang gue gak dateng-dateng baru kali ini sempet gitu makanya yang gue ini sih ya gue pengen ketemu aja gitu sama youtuber-youtuber gimana sih mereka aslinya gitu guys gue penasaran ya kan ternyata baik-baik lah semuanya ya kan gue disana sering ngobrolnya sama si rival raka ya disana karena emang mungkin posisinya lagi deket kali ya jadi enak ngobrolnya terus kita main mobile legend main mobile legend kelar dikasih hadiah gue dikasih hadiah ini nih guys gue dikasih hadiah dari youtube speaker bluetooth ya speaker bluetooth tapi belum gue pake-pake nih udah gue pake sih sekali-dua kali cuman jarang ya bikisan dari youtube guys terus ya kenapa sih gue gak ngeritain match-nya karena youtuber udah banyak yang upload kan ericolim sama reval udah pada nge-upload video kayak gini udah banyak banget ini sama aja video copy paste ini gue cuman ngeritain vlog gue aja karena gue lupa bikin vlog kan disana gue juga gak ada niat bikin vlog cuma banyak yang nanyain gitu terus setelah acara kelar main mobile legend akhirnya kita foto-foto lah disitu lah guys ada foto-foto semuanya ada yang minta foto sini ada yang minta foto situ ya kan itu yang paling yang paling kayak artis banget tuh disitu michael song sama ericolim dia udah kayak ketemu fans gitu ericolim emang auranya emang beda banget sih pas gue liat sih auranya udah beda aja gitu pas ketemu dia gitu gue aja pas ketemu dia udah gue udah hawanya kayak udah sebagai fans aja gitu gue juga bingung auranya hebat banget ya gitu ericolim kapten liyong sampe dicengin ini tuh bukan acara youtube gathering ini mah ini acara meet and greet michael show dan ericolim emang mereka baik-baik sih semuanya baik-baik youtuber ya gue bukan yang ada-ngada ya emang ya kaga ada yang ini semuanya asik-asik semua gitu gak ada yang gak ada yang konyol-konyol lah istilahnya lah terutama gue pengen nyeritain si ericolim si ericolim ya gue pengen nyeritain ericolim tuh ericolim tuh di kamera doang guys gayanya sengah ya gayanya suka toksik-toksikan gitu itu di kamera doang buset tuh kalo ketemu hasilnya sopan banget orangnya bener dah gue jampe kaget ya gak kaget sih gue udah sering denger-denger cerita orang ericolim tuh kalo aslinya gimana ya kan tapi pas gue ketemu dia bener emang aslinya gitu gak apa gue woy pe gila ya pokoknya wah beda banget sama di kamera ericolim deh sopan banget pas ketemu hasilnya bener sopan cuman giliran ada kamera nih yang nge-record deh langsung itu sifat keduanya longol langsung sifat toksiknya langsung kontol-kontol eh deh deh kalo udah kayak gitu terus kalo si bosku michael show michael show dia pas gue ketemu dia auranya aura-aura motivator guys waduh emang beda deh emang dia ya aura-aura motivator tuh si michael show bener-bener kayak ngasih tau kita gitu gimana baiknya ini gimana itu gimana karena kan dia termasuk yang paling tua kali ya bisa dibilang ya gue gak tau murah michael show berapa tapi keliatan dia sih yang paling tua sih dia yang paling bijak lah diantara kita semua lah terus juga gue disana ketemu sama abet nge-war ansell top global saber oh iya gue juga lupa ngasih tau guys gue sebenernya nge-pick jilong karena musuhnya michael show guys gue bener-bener kayak serius lah lawan dia lah karena apa? karena gue pernah ketemu di ranket guys di bantai gue abis-abis bener-bener gila ada michael show ampun kalo kalian mau videonya ada kalian tinggal komen aja nanti gue upload gue udah izin juga makanya dia bang boleh gak ajarin konten? boleh silahkan padahal gue di bantai ya sebenernya ada faktor dendam juga sih karena itu makanya gue nge-pick jilong disini makanya pas banget lagi di bawah ketemunya michael show kan kayak busa yaudah kapan lagi? ada waktu main gak bakal ketemu lagi di ranket sama dia terus kelar acara juga kita langsung makan-makan gitu di lantai ketiga makan-makan terus cerita-cerita ngobrol-ngobrol lu gimana youtubenya ini gimana pada cerita-cerita gitu lah semuanya humble-humble sih gak ada yang neko-neko gak ada yang aneh-aneh gue jadi yakin gitu emang ada yang namanya internet personality guys yang kayak eriko lim di depan kamera gimana? aslinya gimana? terus contohnya young leg juga kalau kalian lihat di depan kamera kayaknya 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 sengah terus banyak yang bilang kalau aslinya tuh dia orangnya humble banget baik banget terus reja arab juga banyak yang bilang di kamera sengah padahal aslinya baik banget humble banget gue jadi semakin yakin gitu karena gue udah ngeliat sendiri eriko lim kayak gimana orangnya kayak gitu guys jadi sebenernya ada mungkin ada pepatah baru kali ya jangan liat orang dari kalau dulu kan jangan liat orang dari covernya kan liat dari dalamnya kalau ini sekarang ya jaman-jaman youtuber ini jangan liat orang dari kameranya tapi liat aslinya beda banget aslinya sifatnya bener dah yang kalian liat di internet tuh bisa jadi bohong gitu gak selamanya bener kalau gue kalau gue mah ya apadanya aja sih paling ada lah yang dilepah-lebahin dikit cuman gue jujur apa adanya sih gue yaudah gue aslinya begini cuman gue gak sesemangat ini sih kalau bikin konten ya biasa aja ngobrol gitu gak banyak ngomong gue juga disana gak banyak ngomong gue diem aja gue pengen merhatiin aja gitu gimana sih ini orang-orang ini ya kan gue juga kayak gak mau SKSD gitu lah istilahnya gue orangnya kan dari dulu gak bisa SKSD kan sama orang yaudah terus dia akhir pas pengen pulang gue ketemu sama The Jomers memang Hans ya gue ketemu sama dia gue ngobrol-ngobrol dia orangnya humble banget ya kan mungkin hitungannya kalau youtuber lain humble semua The Jomers itu yang paling humble yang pernah gue ketemuin ya itu humble semua tapi dia humble level level gila lah ya humble nya ya bener-bener baik banget orangnya sama pejuang gamers cuman bukan hari itu gue ketemunya pas beberapa hari yang lalu yang pas lagi ada ada acara sponsor gue ketemu sama pejuang gamers ya sebenernya nih kayak cerita gue ketemu sama youtuber-youtuber lain ya soalnya gimana ya pengalaman gitu loh gue kan dari dulu selama nge-youtube agak ada circle yang jadi youtuber yaudah gue sendiri aja gitu ya gak ada teman youtuber gue bener ya sendiri aja sendiri sedih banget ya kalau kata Reva lu tuh cari pergaulan lu tuh kurang gak bisa bergaul sih ya emang gue jujur aja gue susah nyari teman memang orangnya gak tau gue juga kenapa ya mungkin karena terlalu lama di depan komputer kali ya terlalu lama menjadi gamer jadi sosialitanya jadi kurang gitu rada-rada introvert padahal gak juga emang pemalu sih bisa dibilang ya pemalu terus gak gak bisa SKSD ya gitu-gitulah pokoknya terus juga gue disana ketemu sama Novira Fiora ya kan yang pengen gue kolet mula sama dia kita koto-koto biasa terus ketemu sama siapa lagi ya Yosiolo gue ketemu sama Yosiolo juga cuman gue kagak nyadar nih kayak gue kenal mukanya ya kan siapa ya kayak gue kenal cuman gue lupa nih namanya siapa nih eh pas gue di rumah baru iya Yosiolo Astagfirullahaladzim kopek kopek terus ditemu sama Eno Bening misalnya Eno Bening aslinya tinggi banget gue kira di video ya standar lah tingginya sama sama gue lah ya ternyata tinggi banget aslinya ya hampir semua rata-rata youtuber tinggi-tinggi ya gue merasa pendek padahal tinggi gue 170 gue bingung enggak tuh youtuber tinggi-tinggi semua ya terus sempet mencanda-canda juga sama Erick Olim sama Kapten Leong ya kan gue ditanya Pek gimana Pek lu udah punya cewek belom gue bilang belom sih gue masih jomblo terus kata dia wah lu kacau lu lu tuh 500 ribu men lu tuh udah punya power lu kasih aja apa ya lu terus ada tulisan subscriber lu berapa lu udah aku tau diterima lu gue ketawa-tawa gue anjay udah gila sih Michael Soe Erick Olim yang di video seindir-seindiran ya sebenernya Michael Soe-nya gak nyindir sih Erick Olim mulai nyindir Dilan Prost nyindir-nyindir Michael Soe padahal mah aslinya mah berteman baik dia mah gak ada masalah anjay kocak banget udah kayak settingan jadi tuh lu tau gak kayak prank settingan gitu loh tapi seru banget sih acara Youtube gue gak nyesel dateng situ gue bener-bener kayak nemu temen baru banyak banget ya kan gue kenal sama content creator lain gue bener-bener pulang bener-bener bawahnya epi aja karena gue ketemu orang-orang baru ya kan unang-unangnya nanti kalau ada acara Youtube lagi gue insya Allah bakal dateng lagi oke guys itu aja vlog gue kali ini kalau kalian enjoy jangan lupa di like dan di subscribe oke dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian gak ketik di video-video gue selanjutnya jangan kemana-mana tongkrongin terus channel gue karena kedepannya pasti ada hal yang berpelajari cuman yesin mau-mau gue uploadnya kapan ya sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.